Masa seluruh tim Masa seluruh tim Masa seluruh tim saya sudah kasih tahu dia, saya bilang kakak, kasihan kami, bahwa itu sedikit orang saja. Dan tidak ingat bahwa sedikit orang saya, tapi ternyata yang datang mengeludak RTRW lurah. Saya ini bukan teroris dan saya masih ada di lantukar. Kenapa membuat saya seperti ini? Itu yang saya merasa saya sangat tidak puas. Dan saya minta supaya taban sudah eksekusi itu dicabut. Karena tidak sesuai lantuan. Seperti yang disampaikan oleh pengacara tadi. Kalau mereka mau buat suruh kami sita dan pengosongan rumah, kecuali selesai dari pelelangan. Dan siapa yang menang, mereka juga tahu diri. Dan itu juga kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, tidak bisa buat seperti ini. Artinya begini. Dan satu lagi, sabar sebentar. Terkait berita acara yang disuruh saya dengan suami tanda tangan. Dipaksakan kami 8 hari harus menyelesaikan 490 sekian juta. Dan pada saat kami tidak bawa, mereka kecewa. Dan ketua pengadilan itu rasa kecewa karena bilang sudah janji. Kalau janji memang pada saat itu saya belum ada uang. Masa paksakan saya untuk harus bawa uang? Sementara waktu itu suami dalam keadaan celaka. Baru mulai bangkit. Kami jujur, kami tidak punya uang. Kami jawab apa adanya. Tapi tetap kami ditekan harus bawa uang sekian. Akhirnya mereka melakukan penetapan sita eksekusi. Karena dengan jangka waktu yang sudah diberikan kami tidak bawa uang. Tapi ternyata dalam perjalanan kan. Pada saat yang mengunggakan yang kedua, pada saat mediasi saya bawa uang. Dan saya merasa mediasi itu bukan satu-dua kali saja. Mediasi itu biasa selama masih ada, masih tinggal waktu masa kredit masih berjalan. Baik, Ibu Lilis. Kita mengacu pada Komisi Yudisial. Terkait kedatangan Ibu Lilis ke Komisi Yudisial ini. Apakah item-item pengaduan Ibu Lilis sendiri ke Komisi Yudisial ini bisa dijelaskan? Iya. Ini yang pertama terkait penetapan sita eksekusi. Supaya bisa klarifikasi ke Ketua Pemadilan dengan pahlawan Ibu Weni yang datang ke rumah untuk pasang itu barang. Supaya jelas, jangan asal pasang sesuai dengan permohonan BPR. Harus bisa menimbang lagi, melihat lagi waktu jatuh temponya. Bukan serta-merta datang dan ikut saja BPR mau. Kelihatannya mereka BPR omong mereka ikut. Melelang juga sama. Buktinya kemarin di KPKN, ternyata mereka bawa itu semua datang tanpa setengah tahun saya. Saya marah itu. Tidak boleh begitu. Tau bagian orang pengadilan, orang hukum kok kayak gitu. Harusnya kan sampaikan ke saya. Dan penetapan juga pihak pengadilan tidak pernah sampaikan ke saya. Setelah orang pahlawan Ibu datang ke kantor, saya omong ke dia. Saya bilang, pahlawan Ibu mana itu penetapan? Katanya sudah ada. Dia cepat-cepat suruh anak buahnya untuk pergi fotokopi kasih saya. Itu bukan sesuai prosedur. Itu penetapan apa? Itu penetapan terkait APRISA. Perhitungan APRISA. Sementara APRISA belum turun. APRISA turun yang pertama itu belum ada dengan wacana ke pengadilan. Belum ada ranah ke pengadilan. Waktu itu antara saya dengan bang BPR saja. Seharusnya pada saat mereka buat penetapan APRISA turun itu kami juga harus dikasih tahu APRISA tidak turun untuk itu. Mereka pakai dasar yang lama. Yang BPR pakai. Dan hasil perhitungannya juga kami tidak tahu. Saya tanya. Tanya. Berarti yang diadukan ini hakim yang menipis. Hapim yang menipis. Ya. Ini hakim yang melakukan. Ini yang diadukan ini ketua pengadilan negeri larang tuka atau hakimnya? Masalahnya ini silangnya. Ketua pengadilan negeri larang tuka. Karena dia yang. Dia pimpin sidang ya. Iya. Bukan pimpin sidang. Tapi keputusan. Dia yang memberikan keputusan. Memberikan perintah. Memberikan perintah sita eksekusi ya. Iya. Memberikan perintah untuk melakukan sita eksekusi ya. Itu ketua pengadilan sita eksekusi ya. Ibu. Yang penyaduan ke komisi judicial ini. Dia diminta untuk mencabut pelang atau membatalkan. Membatalkan penetapan sita eksekusi. Dan mencabut pelang sita eksekusi. Tidak ada pemulihan nama baik. Dan pemulihan nama baik kami. Ada ketua pengadilan surat semua ini. Jadi tiga poin ini. Iya. Saya terkait. Berikutnya. Diakbah. Diakbah. Bawahan. Bank BPR. Dengan. Kahlen saya. Estikulitis dan suaminya. dilakukan reskin atas perjanjian kredit mereka yang telah dinyatakan wang prestasi atau tingkat janji sepanjang belum perjanjian mereka belum dinyatakan jatuh tempoh karena jatuh tempoh menurut perjanjian kredit adalah pada tanggal 28 September 2021 sedangkan permohonan mereka kepengabilan itu mendahului jatuh tempoh itu pertama tujuh yang kedua adalah pihak pelan saya ibu nilis bersama suaminya masih mampu untuk melakukan pembayaran sekalipun sudah menyatakan wang prestasi dikerjanji di dalam perjanjian kredit mereka akan tetapi mereka masih mampu untuk melakukan pembayaran kredit lanjutannya tetap dengan dengan menyerahkan uang dengan menyerahkan uang 100 juta baik di dalam mediasi perkara di penabi maupun saya sendiri yang mengantar ke bangun PPR dengan suaminya ternyata ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan harus dinyatakan dan mereka menurut mereka bahwa harus membayar luna kalau kita melihat dari penyata mereka maka ini bertentangan perjanjian kredit mereka kalau jahat waktu jatuh tempo itu artinya bahwa pihak kredit saya dalam hal ibu nilis bersama masih ada etiket baik dan masih sambut dan mampu untuk melakukan pembayaran kredit lanjutannya sampai dengan tuntas yang ketiga tujuhnya adalah BPR semua masyarakat proyestimu tahu BPR ini adalah di awal dengan penyataan modal dari daerah APBD itu artinya bahwa BPR ini itu dinikam untuk membantu usaha-usaha masyarakat pikir seperti suaminya ibu nilis Pak Ricalo dia ini adalah bira swasta punya usaha-usaha ini harus dibantu oleh daerah lewat BPR ini bukan BPR untuk mengejar mencari keuntungan tetapi membantu jika ada pihak seperti ibu nilis dan suaminya punya etiket baik untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan 100 juta seharusnya mereka terima dan bukan dengan cara menolak uang 100 juta itu dan dilakukan resike itu tujuan kita minta agak lebih detail sedikit terkait kunjungannya komisi di Sialing kira-kira tuntutannya itu seperti apa Pak tuntutannya ini terkait sita eksekusi sita eksekusi yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri pengadilan atau terkait apalagi disitu mungkin dinilai bahwa sita eksekusi ini dilakukan oleh pengadilan itu ada kejanggalan sehingga Pak kuasa hukum bersama nasabah mengunjungi komisi judicial hari ini atau seperti apa Pak bisa dijelaskan lebih detail terkait DPR akan tetapi kita melihat lebih jauh lagi dari undang-undang nomor 4 tahun 1996 dan perjanjian kredit bahwa di dalam perjanjian kredit itu adalah sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat inkrah yang disebut dengan perjanjian gross akta karena perjanjian yang bersifat gross akta maka itu sama dengan putusan pengadilan yang bersifat berpunyai kekuatan hukum yang inkrah tinggal saja dilaksanakan eksekusi ini artinya dari pihak kuasa hukum dan nasabah merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri lantuk itu belum pas menurut sisi hukum atau seperti apa sehingga bahwa mereka mengunjung komisi industrial ini maksudnya seperti apa kalau dari kami persoalan pas tidak itu kemenangan dari pengadilan yang melakukan perintapan hanya hanya mengacu pada perjanjian kredit perjanjian kredit yang mereka dilakukan itu adalah bersifat gross akta baik kan bersifat gross akta maka mengacu pada mengacu pada undang-undang nomor 4 tahun 96 dengan demikian maka perjanjian tersebut itu telah mempunyai kekuatan eksekutria apabila terjadi orang prostasi atau lewat jatuh tempo maka dilakukan proses pelelangan oke Pak Kwas Hukum jadi baik kita sudah tahu masalah itu Pak Kwas Hukum yang mau pengen kita tahu harapan Bapak sebaik Pak Kwas Hukum dan juga nasabah hari ini mengunjungi komisi industrial itu harapannya kira-kira apa yang mau dilakukan komisi industrial terkait kemasalahan yang sedang terjadi hari ini karena harapan kami adalah kalau bisa itu komisi industrial melakukan klarifikasi atas permasalahan yang dihadapi oleh klien saya ini kan putusan terkait putusan pengadilan ini belum penuh saya bertiga putusan tidak maksudnya terkait cita ekskusi cita ekskusi itu yang diminta maksudnya ini kita sebatas kebenangan kewenangan kaya di sini itu bapak mereka hari ini mengunjung kaya itu pengennya seperti apa terkait pembesaran yang ada ini bahwa kalau bisa itu kaya bisa melakukan klarifikasi pengadilan negeri halo selamat siang halo selamat siang halo selamat siang oh ya ini kakak mohon izin kita bisa konfirmasi dengan kepala BPR kami dari media iya saya sonalai news audiens dengan aksi news iya iya oke oke Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke baik, nanti kami kembali lagi ya. Siap, makasih. Dengan saya Rita dari zona lain. Saya keluar dari BPR. Siap. Oke, makasih. Demikian saat ini kami datang ke pihak bank PT BPR, tetapi belum bisa dikonfirmasi. Saat ini bersama dengan teman-teman media yang lain juga belum diberikan ruang untuk kami mengkonfirmasi terkait polemik yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, terkhususnya salah satu debitur atas nama Riki Leo. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara yang sudah menyaksikan dan mengikuti perkembangan pemberitaan ini. Dengan Rita dari Kabupaten Flores Timur. Terima kasih.